bismillahirrahmanirrahim panas banget pas jadi ini dia minyak sudah ready, sayuran ready tempe, telur, timun, ayam juga sudah ready dan ini orek tempe hai assalamualaikum teman-teman semua selamat datang kembali di dapur aku tercinta wow hari ini di luar cuacanya panas banget suhunya sekitar 30 derajat celsius, sudah seperti di Indonesia hari ini, aduh semoga beberapa hari ke depan juga bakalan panas seperti ini, jadi sayuran yang baru kita tanam itu bisa metukul-metukul gitu oke, anyway, jadi aku sama Bang Daniel mikir mumpung hari ini cuacanya bagus, panas, blue sky tapi anginnya masih sepoi-sepoi kita mau ngajakin anak-anak untuk piknik di Bodiang Castle jadi hari ini kita piknik kita bakalan bawa menu kampung kita mau bikin tempe mendoan karena kakak suka banget, Bang Daniel juga suka, kebetulan kemarin aku masih punya sisa tempe yang aku keluarin dari freezer karena waktu Mbak Penny kesini tuh aku gak masak semuanya ini untuk adonannya tuh, daun jeruknya agak banyak karena Bang Daniel suka daun jeruk dan kita mau bikin telur dadar ini requestnya Bang Daniel dan aku gak mau pake cabai jadi anak-anak biar bisa makan juga dan kita mau bikin tumis buncis dan wortel oke, dan kita juga ada lalapan timun ini udah aku siapin dan kita juga punya ayam jadi ini ayamnya ayam sisa ayam apa namanya? ayam ayam apa jenengnya? sing tak masak sing tak masak 2 hari yang lalu itu apa namanya? ayam apa sayang? gak lalu sayang ayam kalasan ini, jadi aku ada 2 box oke, jadi ini udah aku siapin kita bakalan bawa ayam kalasan terus ada lalap timun terus ada buncis wortel tempe mendoan telur dadar kita nanti mau bawa es krim ya Bang Daniel ya karena panas-panas jadi kita bawa es krim sekalian kita nanti beli jus lagi di waitrose terus bawa apa lagi Bang Daniel? oh ya, sorry kita bakalan bawa oh ini ternyata habis harus di refill kita bawa kering tempe oke nanti kita top up kita bawa seboxnya ini dan kita nanti makannya bakalan pake kertas minyak jadi seperti di warteg ya teman-teman kita masak noodles gak? seperti di warung-warung gak lah, too much lah banyak ya gak usahlah nanti aku mikirnya tadi tuh mau masak mie tapi kan kalau di Indonesia kan nasi bungkus itu ada mie ada sambal nanti aku sambalnya bawa bungkusan aja ya teman-teman daripada aku bikin semuanya dan aku juga gak bisa makan sambal terlalu banyak itu nasi bungkus itu loh sayang ada ayam ada telur masak mie ya, it's okay ada nasi, sorry iya, ada nasi of course ada nasi enggak, tapi nasi bungkus itu kan ada sedikit mie sedikit ayam sedikit sambal sedikit kayak nasi 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 campur gitu loh let's see lah ini sebenernya mie-nya masih ada teman-teman aku tinggal nambahin aja terus ditumis-tumis quick cepet-cepet gitu bisa sih nanti see how you feel yes let's see lah ya kebanyakan ini kebanyakan apa namanya kebanyakan planning teman-teman oh makan gak bisa makan acara kakak suka ini soalnya kalau tempe mendoan tuh aku suka tepungnya yang agak yang agak ini teman-teman yang agak tebel gitu ya oke kita ini masih belum panas sekalian kita mau bikin bumbu untuk telur dadar aku kalau bikin telur dadar itu gampang teman-teman cuma pakai bawang putih bawang merah cabai tapi ini aku gak pakai cabai ya terus dikasih garam sama kaldu bubuk udah gitu doang sama ini daun bawang oke super super simple ini panas-panas gini kayaknya kalau makan es krim enak ya habis makan terus makan es krim kayak gini aja teman-teman ini biasanya kalau aku pakai cabai ya langsung diulek aja dan nguleknya tuh kasar-kasar jangan terlalu halus malah biasanya kalau dulu dulu aku di Indonesia tuh malah aku kasih terasi sedikit beneran dikasih terasi sedikit sama cabai gitu enak kali ini gak usahlah ini tangan aku bersih bismillah oh masih belum panas banget dan ketumbar kita pakai telur telur kuning eh telur kuning telur omega teman-teman kalau di Indonesia seperti telur omega itu loh yang kuningnya itu bener-bener kuning banget gitu nah jadi aku putuskan untuk bikin mie nanti jadi bumbunya aku bikin ala kadarnya aja ya karena kakak suka mie ya jadi yaudahlah kita bikin mie oh ya bener jadi ini bumbunya aku pakai sedikit buat telur sedikit buat mie gitu aja lah ya dibikin yang simple-simple aja teman-teman gak usah ribet-ribet yang penting kita bisa piknik makan menu kampung udah sama daun bawang kita kopiok kopiok udah deh gini doang gampang kan uh cek dan recek dulu uh aromanya ketumbarnya banyak soalnya jadi enak teman-teman wow dua hari makan gorengan habis ini gak makan gorengan aku tapi nanti jalan olahraga nanti burn kakak suka ini Bang Daniel jangan ditunjukin nanti kalau dia tahu ini nanti malah gak mau makan kalau Bang Daniel mah selalu gitu cukup panas dan kriuk iya dong iya gak apa-apa nanti Bang Daniel coba kan gak mungkin habis untuk piknik kan nanti kalau waktu piknik udah agak dingin malah enak asli kenapa ya yang goreng-goreng itu aromanya mantep gitu aromanya mantep udah gitu rasanya mantep tuh lihat crispy-crispy teman-teman kriuk banget ini Bang Daniel udah niler banget niler ya i've missed fried food actually iya yes serius kangen sama makanan gorengan katanya Bang Daniel serius Cameron they had sunday roast roast ayam dan tempe dan dan apa what do we have fried tempe goreng dadar jagung no no yesterday apa oh sunday roast no no yeah so we had the sunday roast yeah and then i have tempe goreng dadar jagung dadar jagung iya dadar jagung kamu mau kamu niler 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 makanan Indonesia nih ya dengerin ya crispy-crispy iya sekarang panas banget loh sebentar tunggu sebentar apanya the ones before the first batch goreng ini dulu ya bapak ya sebentar sebentar iya biar selesai dulu Bang Daniel nanti review oke kenapa masih banyak ya minyaknya ya padahal udah tak buang ini minyak wah lihat warnanya lihat nih warnanya cantik sekali kuning banget ya bagus loh warnanya suka aku omelette perfecto it's gonna be very difficult not to eat some of this food before we go ya gak boleh nanti kalau makan disini nanti disana udah gak nikmat udah gak enak ya gak sih jadi be patient dulu sabar sabar gak dah bisa gak boleh soalnya wah yutro itu sih asya Allah tuh aromanya masya Allah piringnya mana piringnya sini dulu ya ini kita ceritanya ceritanya pindah makan ya hanya pindah makan aja nanti habis makan pulang lagi aroma sayang masya Allah nikmat oke kita taruh sini dulu kita tata disini dulu nanti tinggal masukkan ke dalam box ya teman-teman ini banyak banget dibawa piknik juga gak bakalan habis bang Daniel bisa makan dulu ya bang Daniel udah ngiler mau makan sekarang ya coba oke wow wow perihet oh ini kriok kriok oke cok cok bismillahirahmanirahin hmmm hmmm mantap banget pas saya pas aku miss tempe goreng serius tiga bulan di Indonesia makan banyak tempe di Inggris satu keli gak gak aku masih belum masak tempe sejak pulang ini ada di freezer soalnya enak kamu kemana ada sande ada roast dinner roast dinner mantap tapi ini mantap selebih suka tempe saya coba lagi boleh kakak aja suka kakak suka tempe kakak itu aneka tempe mau digoreng mau dibikin sambal tempe ini kakak suka banget sama ini sambal tempe itu kakak suka banget ya wow enak enak itu banyak sayang gak mungkin habis nanti buat piknik itu tadi ada 12 itu emang mau makan 12 biji enak mau coba telur gak sedikit enak makan sedikit gak apa-apa itu banyak itu nanti saya makan sedikit gak bisa makan nanti oke makan satu sedikit 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 makan sedikit sedikit nanti nangis nanti ngiler bayi panas panas hmm omelette bule apa omelette indonesia omelette indonesia bang daniel terakhir bang daniel udah bener-bener jadi bule kampung lidahnya lidah kampung temen banget aduh hmm enak ya jangan makan banyak-banyak nanti piknik udah gak udah oh stop oke oke bang daniel udah selesai percobaannya ya sekarang kita mau masak sayur dulu minyaknya jangan banyak-banyak aku gak pakai cabai jadi biar anak-anak bisa makan kalau kakak kakak itu kurang begitu suka makan sayur tapi kalau adek itu suka banget makan sayur ya kita pakai bawang putih bawang merah nanti kita kasih tomat tapi tomatnya agak nantian aja oke ini minyaknya sedikit karena tadi telurnya agak kebanyakan tadi minyaknya oke kita tumis-tumis dulu sampai layu sambil nungguin bawangnya layu kita potong-potong dulu ini tomat kasih tomat agak banyak kita suka tomat aku kalau tomat mentah gak doyan tapi kalau tomat mateng doyan yang udah dimasak kayak gini ya masukkan wortel dulu kasih air panas sedikit biar agak empuk dulu baru kacangnya ya oke jadi ini wortelnya udah mulai layu langsung aja kita masukkan buncis masukkan tomatnya juga masukkan tomatnya juga kita mau kasih sedikit sauce tiram oke gak usah banyak-banyak kasih sedikit aja kaldu bubuk gak usah banyak-banyak soalnya anak-anak makan ini 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 itu colorful ya ada merah, orange, hijau kasih sedikit air karena anak-anak juga makan jadi ini harus empuk ya temen-temen tutup dulu kita cek dulu wow kayak gini aja ya temen-temen super simple ini tadi by the way aku kasih sedikit banget kecap manis sedikit toh ya ini sudah ready langsung aja kita masukkan ke dalam sini kita beneran pindah makan ini temen-temen aromanya wena kayak mau bikin ini ya nasi campur gitu loh wow sayurnya sudah ready taruh di sini tempe, telur, sayur ready semuanya sudah ready tinggal aku bikin mie-nya jadi ini aku tambahin aku lagi ngerendem mie lagi dan untuk mie-nya ini aku gak mau tambahin sayuran karena kakak suka makan mie dan dia gak suka kalau mie-nya itu dicampur sama sayur daripada nanti dia gak bisa makan jadi gak usah kita kan udah ada sayur on the side ya jadi masak mie-nya gak perlu pakai apa-apa udah gak usah pakai pentol pokoknya bener-bener cuman mie-mie aja ya sini minyaknya sudah aku panasin kita tumis-tumis dulu dan langsung aja kita masukkan mie-nya ini mie-nya udah aku kasih kecap ya temen-temen ini mie-nya super simple kasih kaldu bubuk sedikit ini tadi udah aku kasih garam belum ya malah lupa cobain dulu ya udah asin oke jadi ini mie-nya sudah ready juga oh gampang banget ya tinggal langsung aja dimasukkan ke dalam box-nya ini mie-nya mie ala kadar gak tahu kenapa kakak itu gak suka kalau mie-nya dikasih sayur-sayuran karena memang dia gak begitu suka sayur ya temen-temen oke jadi ini dia mie-nya sudah ready sayuran ready tempe telur timun ayam juga sudah ready dan ini orek tempe-nya juga sudah ready jadi semuanya sudah ready kita tinggal nungguin anak-anak bangun setelah itu kita langsung aja pergi piknik jadi nanti kita akan langsung aja ketemu setelah kita ready untuk berangkat piknik ya see you soon guys hey nanti huh sub indo by broth3rmax